Halo selamat datang di channel mtl manhua kali ini komik chapter berapa ini ya komik chapter 92 dari komik aku dan istriku mendominasi tiga dunia oke tapi sebelum itu bagi yang belum subscribe ayo di subscribe dulu agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya oke disini terlihat ya disini ada kapal terbang di atas itu ada suara biarkan mereka melarikan diri supaya orang yang kuat itu keluar katanya disini ada cahaya ya cahaya dari bayun yang melarikan diri di atas unung ya banyak unung-unung disitu ada danau dan sungai dan pepohonan kemudian bayun dan siling ini tiba di atas sebuah kota ya ini di atas kota Fengjing City kemudian dia memasuki toko dari Lin Tian Hong teman-teman brother Lin Jung Huxi elder brother King Wu Jiang ada disini katanya kemudian disini terlihat sih Lin Tian Hong dalam dalam apa namanya ya sedang mengukir dia sedang mengukir sepertinya ekspresinya tidak senang kemudian Lin Tian Hong tersenyumnya dia berkata satu orang lagi yang ingin mati dewa ini disini pakai disini dewa ini akan mengaburkan dia katanya kemudian ada langkah kaki dua orang ya dan berkata bayun katanya si anaknya ya yang berkata lihat mana kamu terbang katanya dia memasuki tempat tersebut ya dan berkata kepada bayun bayun lumayan juga ya bentukannya kemudian si bayun berkata kinfang kamu lengan atau lengan anjing dari junduk si apakah aku mengatakan aku ingin lari katanya jika kamu mempunyai kemampuan ayo datang dan kalahkan aku aku akan menunggu disini bayun menjulurkan lidahnya seperti mengejek mengejek si bayun itu kemudian disini terlihat si lin gandhong hanya bisa terdiam kemudian si lin lin yun berkata hehehe anak ini hanya ini bisa bermain trik dia tidak sebagus itu anaknya si lin tian hong masih hanya bisa terdiam ya si dua orang ini mengejek si kin feng kemudian si kin feng ini marah kamu katanya tapi itu dihentikan oleh si king wu jiang si king wu jiang berkata feng mundur kamu bukan lawan dari holy maiden dari jiksia akademi dia marah ya si kin feng ini tapi dihentikan kemudian si si king wu jiang berkata bayi kamu melarikan diri tapi kamu tidak pergi orang kuat yang membunuh all king pasti ada disini sehingga kamu tidak takut sama sekali katanya komosisi bayi ini hanya terdijam dengan ekspresi datar dengan memasang tangannya asan dekep apa namanya itu gak tahu dalam bahasa nilasanya dimana di atas asan dekep dengan dada di atas nya itu lumayan besar kemudian disini terlihat lintian hong dan bayi dan lindin yun si kling hujan berkata suruh dia keluar katanya ya kan dia keluar kemudian si lintian hong berkata bisa aku membantumu katanya ada yang bisa aku bantu katanya tan hong yang mengangkat tangannya kemudian si kinfeng berkata kamu hanya semut di foundation establishment realm apakah kamu layak berbicara kepada ayahku katanya si 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 kinfeng ini sangat sombong ya sombong sekali sangat berisik katanya kemudian si kinfeng terkena tamparan oleh sebuah tangan ini tangan apa di tangan emas ini kemudian si king hujan berkata beraninya kamu menyelinap menyelinap menyerang anak raja ini katanya terlihat disini anaknya itu kecangkitan ya sepertinya kamu adalah orang dibalik ini katanya kemudian si lin dan om berkat aku hanya menahan menghadarnya menghadarnya sedikit katanya sedikit gak maruh kemudian si ini si si menjulurkan lidahnya ya dan juga si lin juga menjulurkan katanya bahkan si si lin dan om berkata bahkan jika kamu adalah tian emperor dari immortal dinasti aku berani untuk bertarung katanya sebelumnya di depan emperor tian wu lin dan hong membunuh anaknya yang telah melawannya secara langsung dia membunuh anak dari emperor emper tian mu tidak bahkan tidak berani untuk kentut dengan tersenyum di wajahnya dia secara hormat mengirim dintang hong pergi jadi tidak berani untuk menyerang seribuan tahun yang lalu tidak diketahui berapa banyak dinasti kuno yang telah dikhidurkan oleh immortal venerabeline kamu kata si kata si apa ini namanya salah dalam arti si king wu ini emperor itu adalah emperor dari immortal dintang setiribuan tahun yang lalu yang dengan sangat kuat martial yang sangat kuat dia adalah salah satu dari outstanding emperor di immortal dinasti katanya tapi orang yang hidup selama 10.000 tahun itu akan akan naik atau mencapai limitnya ini adalah aturan dari dunia ini tidak ada yang bisa melawannya kamu katanya kamu kamu memang tidak tahu tingginya surga dan betapa dalamnya bumi bahkan jika itu adalah emperor dan dari immortal terakhir aku berani untuk menyinggung nya katanya dan junior brother ku itu adun usia adalah anak yang sangat dicintai dari supreme master holy land of extreme dao immortal rush bahkan dia juga adalah holy sound dari extreme dao immortal rush jika kamu membunuhnya kamu dan keluarga akan mati semuanya kemudian bayun berkata king wujian ini adalah immortal venerable yang luhur dari jiksia akademi lihat senior kamu sangat berani cepat berlutut kata senior bayun kamu acting sangat bagus kamu pikir raja ini adalah seekor babi akan takut dengan cara inferior mu kata si king wujian hari ini tidak ada dari kalian yang selamat disini hanya tidak takut si 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 keduanya ini tidak takut sama sekali ayah jangan bu penuh bayun paman telah mengejar bayun telah lama pasti ada penyesalan di hatinya aku ingin mendedikasikan dia kepada little uncle untuk fulfill memenuhi keinginannya biarkan dia istirahat dalam tenang paman kamu sudah mati biarkan aku enjoy bayun untukmu katanya kemudian bayun berkata king gujiang apakah kamu berani untuk menyerang leluhurku katanya kemudian king gujiang berkata jika dia adalah immortal venerobilin aku adalah ayat ayah immortal venerobilin dia mengeluarkan sebuah aura sangat menangkutkan dia kemudian silindan hong juga mengeluarkan auranya seketika aura dari king gujiang menjadi hilang dan dia menjadi tertekan kamu sangat berani berani menjadi ayahku katanya langsung dia berlutut ya kamu kamu memang benar immortal venerobilin katanya mereka terpijuk immortal venerobilin mereka langsung berlutut ya aku takut kemudian bayun berkata king gujiang king feng aku telah memberitahumu telah lama bahwasannya dia adalah adalah leluhurku tetapi kamu masih tidak percaya sekarang kamu telah telah takut sampai kompon tidak disangka puluhan ribuan tahun telah berlalu nama dari leluhur bisa membuat mereka takut berapa menyeramkan yang luhur di zongzu pada saat itu katanya lin immortal venerobilin tolong ampuni aku katanya mengampunimu kamu harus tahu kamu telah mendengar legenda tentang dewa ini kata si lin tian hong ya menunggu menunggu